Jalur Gaza Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah genjatan senjata beberapa hari. Selama jadah kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat, pebagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel, Jumat 1 Desember 2023, melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF. Waktu mendatang, militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi masal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Han Yonis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Han Yonis dalam kondisi bahaya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.